Menjelang pemilu 2024 mendatang sejumlah persiapan dan pembekalan terhadap bakal calon DPRD terus diberikan, mulai dari pengetahuan wawasan dan rambu-rambu yang boleh dilakukan oleh bakal calon DPRD Kota Jambi. Pemberian pembekalan dan orientasi bakal calon anggota DPRD Kota Jambi guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan menjelang pemilu 2024 terus dilakukan. Salah satunya dengan memberikan pemahaman kepada calon anggota DPRD Kota Jambi, Nasdem Kota Jambi oleh Bawaslu dan KPU Kota Jambi. Kegiatan hari ini DPRD Nasdem untuk memandangkan pembekalan calon DPRD Kota Jambi yang akan bertarung pilih 2024. Karena saya ingin dengan selesainya proses mencalekan dan sekarang masuk tahapan DPRD Kota Jambi juga mungkin tidak banyak perubahan. Oleh karena itu kami bergerak cepat untuk mengadakan konsilidasi khususnya pembokalan yang dilakukan oleh ketua DPRD Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi punya strategi-strategi yang lapar untuk memperoleh seorang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW Nasdem Provinsi Jambi, Sarifasa, turut memberikan pembekalan kepada calon-calon anggota DPRD Kota Jambi. Kami membuka dan memberikan pembekalan kepada bacalek DPRD Pantai Nasdem Kota Jambi untuk DPRD Kota Jambi sebanyak 45 peserta. Kemudian pembekalan ini juga diikuti oleh bacalek DPRD dan bacalek DPRD Provinsi Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi. Tujuannya apa adalah tujuan untuk membuka wawasan bakal-bakal calik ini, apa yang harus mereka lakukan pada saat ini dan ke depan menjelang Pemilu nantinya. Kemudian langkah yang harus dilakukan. Kemudian pembekalan ini juga selain saya memberikan materi juga untuk pemenangan masing-masing, nanti ada juga KPU dan Matmas. Untuk apa? Untuk biar mereka tahu rambu-rambunya apa, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Harapan kami masing-masing bacalek DPRD Kota Jambi ini, itu bisa berpasangan atau bisa tanda mengenai bacalek-bacalek kami yang DPRD Provinsi Jambi maupun DPRD. Jadi kami tidak memperbolehkan apabila tanda mengenai calek partai lain, harus dengan sama-sama partai Nasdem Kota Jambi. Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Jambi, Johan Wahyudi, menyampaikan bahwa para peserta pemilu harus mengikuti tahapan perundang-undangan yang berlaku dan waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu RI, serta tidak melanggar jadwal yang sudah ditentukan. Penentapan DCT, penentapan kampanye, kami berharap partai peserta pemilu untuk nge-remen dulu lah. Dan tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Nah kan tahapan juga belum masuk, kalau saat ini masih tahapan sosialisasi. Kalau di PKPU 15 itu kan boleh melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, tapi ada ketentuan yang harus dipatuhi di pasal 79, PKPU 15 pasal 79.